Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tiga fungsinya Mungkin yang ketiga tidak banyak orang yang tahu Karena ini lahir dari buah pikiran saya bunda Dan fungsi ketiga ini bisa untuk masa depan ananda-ananda kita 7, pokok lagi, bagus, lagi, 8, bagus lagi, bagus lagi, mantap, bagus Ada yang macu orang mau istirahat malah disangkutin Kalau mau istirahat hilang lah nak, jangan disangkut-sangkutin gitu loh Jumpa lagi bersama saya ayah bunda di channel yang membahas seputar autism Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sensory integrasi Yang pernah saya share kemarin-kemarin Mungkin ini menjadi lanjutannya ayah bunda Ada banyak ayah bunda ya tentang terapi SI yang sudah saya share Tapi pada kesempatan kali ini saya menghususkan membahas tentang pukul bola ayah bunda Cara membuatnya sudah saya bikinkan video pendek berdurasi 58 detik Tinggal klik disini aja ayah bunda Saya akan membahas tuntas soal pukul bola ini Karena banyak sekali ayah bunda dan kawan-kawan yang sangat antusias mempraktekan Sangat antusias mempraktekan di rumah Dikarenakan mungkin gampang, murah, gak ada efek sampingnya Jadi kawan-kawan langsung gerak cepat gitu kan mempraktekan di rumah Saya akan membahas tiga fungsinya Mungkin yang ketiga tidak banyak orang yang tahu Karena ini lahir dari buah pikiran saya bunda Dan fungsi ketiga ini bisa untuk masa depan ananda-ananda kita Fungsi yang pertama itu jelas fokus mata ya ya bunda Untuk fokus mata sudah saya share juga tentang itu Fungsi yang kedua jelas sensory integrasi Antara mata, pikiran, tangan untuk memukul, seperti itu bunda Sebelum saya memasuki fungsi yang ketiga ini Akan saya jelaskan cara bermainnya ya bunda Yang pertama kali itu esy ya Yang pertama kali itu mudah ya Kita gak usah ke inggris-inggrisan lah ya Yang pertama kali itu mudah Contoh videonya seperti ini ya bunda yang dilakukan kawan-kawan Ya contohnya seperti ini Mudah ya asal kena aja bunda Asal kena kita apresiasi ya pokoknya asal kena Ya secercah progres itu buat kita itu berarti sekali ya bunda Asal kena kita udah senang Nah cara main yang kedua mungkin ke medium ya Ke medium itu ditarget Anak itu mukul 10 kali 1, 2, 3, sampai 10 gitu ditarget gitu bunda ya Nah yang ketiga ini dia hard bunda Dia hard artinya ada cara memukulnya Ada cara memukulnya Dimana cara memukulnya itu saya contohkan Seperti video sahabat saya Arief seperti ini Jadi ketika kita mukul Udah ada aturannya bunda Ketika anak mukul Bola datang Tidak sampai kelewat dipukul lagi Bola datang dipukul lagi Bola datang dipukul lagi Seperti itu ayah bunda Kenapa saya menyimpulkan Pukul memukul bola ini Bagus untuk Masa depan ananda kita Bagus buat Karir ananda kita Saya cerita sedikit ayah bunda ya Saya pernah punya pengalaman Latihan pingpong Di klub NHI Bandung Di mana saya itu dilatih Menggunakan bola banyak ayah bunda Bisa 500 bola Bisa 1000 bola Saya pukul Contoh videonya seperti ini Dan ini selaras ya Dengan latihan Dengan latihan Dengan latihan Bulu tangkis Latihan tenis Seperti itu Ini selaras Bola banyak ini Di bulu tangkis juga dipakai Di tenis juga dipakai Seperti itu bunda Dan pada dasarnya Sama dengan bola yang digantung ini Usia ananda kita Dini dan ini awal Ini mungkin bola yang digantung ini Bisa untuk Permulaan ayah bunda Mengenal irama pukul Belajar forehand Seperti itu bunda Kalau dipimpong Namanya forehand Bola digantung ini Tidak menutup kemungkinan Awal mula Ananda kita Bisa menguasai Sebuah olahraga Seperti itu bunda Ada kawan saya yang nanya Olahraga yang paling pas Untuk ananda autism kita apa Sponten saya jawab Olahraga yang single Catur Tenis Bulu tangkis Pimpong Pokoknya yang single Monggo dicoba Lari Hill climbing Atau apa Itu bisa dicoba Satu Dua Tiga Mulai Manja Tapi kalau untuk yang Berinteraksi banyak orang Itu kemungkinan Saya tidak akan mencoba Itu ayah bunda Saya tahu kekurangan Ananda saya Dan kelebihannya Ketika saya tahu Kekurangan ananda saya Dan saya anggap Tidak bisa Tidak akan saya ajarkan Tapi jika ke depannya Dia ingin ya silahkan Seperti itu ayah bunda Jadi bola yang digantung Tadi saya yakin Ayah bunda Dia bisa menjadi Awal mula Ananda kita Belajar forehand Belajar forehand Kenapa saya bisa Menyimpulkan itu Ya saya paham Cina memang Yang menguasai Pimpong Ada Yang Zik Di sana Ada Malong Di sana Seperti itu Tapi Kita juga tidak bisa Meremehkan Jerman Jerman punya Timobol Dan Jerman ini Sangat unik Latihan pimpongnya Ayah bunda Malah memukul Mukul Ban Seperti itu Jadi kalau Ananda kita Memukul bola Ini Kemungkinan besar Lebih mendekati Seperti itu Yang bisa menjadi Awal Buat mereka Menguasai Salah satu Olahraga tersebut Oke itu saja Yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan kali ini Bunda Sekian Terima kasih Selamat menikmati selamat menikmati